Reset sejumlah anggota dari beberapa organisasi yang berlawanan dengan Pancasila hari ini berikrar untuk setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI serta Bineka Tunggal Ika. Pembacaan ikrar dipimpin Menteri Koordinator Polhukam, Wiranto. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jane William langsung dari kantor Kementerian Polhukam di Jakarta. Jane, bagaimana berlangsungnya acara di hari ini terhadap ikrar setia terhadap NKRI? Wahyu acara pembacaan ikrar untuk setia kepada NKRI, kemudian ideologi Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sudah selesai. Dan saat ini kami tengah menunggu bahwa Hengko Koordinator Polhukam, Wiranto, tengah santap siang bersama dengan sejumlah perwakilan dari ex-organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut. Mereview kembali bahwa tadi ikrar dibacakan dari keluarga besar Haroka Islam Indonesia beserta dengan ex-Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITI, dan juga ex-Negara Islam Indonesia. Mereka membacakan ikrar untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Kemudian pembacaan ikrar tersebut disaksikan oleh Menko Polhukam, Wiranto, dan juga beberapa pihak terkait. Setelah pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan mencium bendera merah putih. Hal tersebut menjadi simbol bahwa para perwakilan dari mantan organisasi yang bertentangan dengan NKRI tersebut mengakui bahwa satu-satunya ideologi di Indonesia yaitu adalah Pancasila dan juga wadah Nusantara adalah NKRI. Dan tadi Menko Polhukam, Wiranto, ini sempat menyampaikan pidatonya usai pembacaan ikrar bahwa Wiranto mengapresiasi pembacaan ikrar yang dilakukan oleh para perwakilan dari organisasi yang bertentangan dengan Indonesia tersebut. Dan ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia. Dan tadi Wiranto juga sempat bercerita sedikit sejarah tentang negara Islam Indonesia, bahwa di tahun 1949, tepatnya di tanggal 7 Agustus, negara Islam Indonesia tersebut memproklamasikan dirinya. Kemudian ada beberapa pasukan juga yang sevisi dengan negara Islam Indonesia bergabung dan mereka memperjuangkan ideologi yang di luar Pancasila hingga tahun 1962 sehingga dilakukan gerakan bersenjata yang berpusat di Jawa Barat, tepatnya di Tasik Malaya dan untungnya gerakan tersebut bisa dinetralisir. Dan yang dikhawatirkan bahwa masih ada penerus-penerus atau penganut ideologi yang di luar Pancasila tersebut yang masih ingin memperjuangkannya namun dengan pembacaan ikrar yang dilakukan hari ini diharapkan ini bisa menjadi contoh dan juga bisa menjadi gerakan bagi apabila ada organisasi-organisasi yang bertanggung dengan Indonesia di luar sana agar bisa mengakui bahwa ideologi satu-satunya di Indonesia di luar Pancasila dan bisa ikut mempertahankan keutuhan NKRI begitu dan kita simak bersama tadi cuplikan pernyataan dari Menkopol Hukam Wiranto Itu kemudian berhenti, ya seperti mana biasa, organisasi sudah, ya sudah habis, sudah tidak berpuji, sudah berpulangnya tapi ideologi yang sudah berpulang, dan ideologi itulah ideologi yang menentang Pancasila ideologi yang kemudian terus berpulang di kawangan masyarakat itu mendukung-dukungnya Itu kemudian sebagian itu, ya dari gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia Gerakan-gerakan terorisme di Indonesia Ya Wahyu tadi juga disampaikan dari perwakilan TII, Saryono Kartosuwiryo bahwa dia melakukan ikrar tersebut karena kesadaran dirinya karena ia merasakan ada dampak yang tidak baik terhadap dirinya dengan mengikuti ideologi yang bertentangan dengan Pancasila Selama itu, hari ini ia berkomitmen untuk berikrar bahwa ideologi yang diakui satu-satu Indonesia adalah Pancasila dan mengakui keutuhan NKRI dan ia juga tadi sempat mengimbau kepada rekan-rekannya juga untuk turut bersama-sama membangun negara Indonesia dan mempertahankan NKRI dan ia juga sudah tadi mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada pihak-pihak yang berwenang untuk menangani masalah-masalah yang ada seperti misalnya ada serangan dari luar bisa ditangani oleh TNI kemudian apabila ada serangan dari luar bisa ditangani dari pihak kepolisian untuk korupsi ada KPK yang menangani dan juga untuk kasus narkoba ada BNN yang menangani dan ia juga berusaha untuk mengimbau kepada rekan-rekannya yang mungkin saat ini masih ingin mempertahankan ideologi yang di luar Pancasila tersebut agar bisa mencontoh ikrar yang sudah dideklarasikan pada hari ini untuk sementara demikian Wahyu kami kembalikan ke Anda di studio Jen satu lagi pertanyaan untuk Anda karena tadi Anda sempat menyebut nama Kartu Suwirio sebenarnya siapa saja mereka-mereka ini yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dan juga Pancasila apakah memang tokoh-tokoh ideologis atau hanya sekedar simpatisan dari organisasi-organisasi yang sebenarnya secara praktis sudah tidak ada, tidak eksis ya Wahyu untuk Saryo Nookarto Suwirio ini dia merupakan keturunan dari salah satu pimpinan di TII dan saya mereview kembali bahwa tadi pembacaan ikrar diwakilkan oleh Saryo Nookarto Suwirio kemudian ada Dadang Fathur Rahman, Aceh Mitras Muhaddin dan juga Yudi Muhammad Aulia mereka ini merupakan perwakilan dari keluarga besar Raka Islam Indonesia beserta juga Ex Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau di TII kemudian juga ada Ex Negara Islam Indonesia jadi dari mereka yang mewakilkan untuk membacakan ikrar kemudian juga menandatangani ikrar tersebut dan juga tadi ada simbolisasi dengan mencium bendera merah putih demikian Wahyu baik terima kasih Jane William melaporkan langsung dari Jakarta